Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di videoku kali ini aku mau share lagi salah satu ide jualan Ini cocok banget dijadiin menu tajil nanti di bulan puasa atau buat ide jualan Bikinnya super gampang, rasanya enak banget Dan harga jualnya juga murah meriah, cuma 2 ribuan aja Jadi buat yang penasaran apa saja bahannya dan bagaimana cara membuatnya Yuk kita buat sama-sama Pertama-tama siapkan 125 gram kerupuk warna orange kayak gini Kemudian kita rendam dengan secukupnya air sampai terendam aja si kerupuknya Kurang lebih selama 30 menit Untuk sayurannya disini aku menggunakan kol Ini aku pakai sekitar 100 gram dan ini kita iris tipis Untuk selanjutnya siapkan 2 buah bakso ukuran sedang Bebas mau pakai bakso ayam, bakso sapi atau bakso ikan juga boleh Nah ini baksonya kita potong kotak-kotak kecil Kalau aku caranya tuh kayak gini Untuk selanjutnya kita blender atau kita haluskan Menggunakan olekan, 5 siung bawang putih dan 2 ruas kencur Ini kita potong-potong dulu biar gampang ngeblendernya Terus masukkan juga 20 gram cabai merah kering yang udah aku rebus Kemudian tambahkan sedikit air Untuk cabainya ini bisa dicampur antara cabai merah besar dan cabai merah keriting Biar pedasnya itu pas Dan ini kita blender sampai halus Setelah halus kita masukkan ke dalam pan seperti ini Oke untuk selanjutnya ini kita tumis sampai airnya itu surut Dan ini belum aku kasih minyak sama sekali Nah ini setelah airnya surut Untuk selanjutnya kita kasih minyak secukupnya Kemudian ini kita masak atau kita tumis sampai bumbunya itu harum dan matang Oke setelah bumbunya matang Untuk selanjutnya kita masukkan baksonya Dan ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata Kemudian tambahkan sebanyak 600 ml air Untuk selanjutnya kita masukkan bumbu-bumbunya Disini aku menggunakan garam, micin, dan gula pasir Kemudian diaduk-aduk hingga tercampur rata dan airnya mendidih Oke untuk selanjutnya kita masukkan kerupuk yang udah kita rendam tadi Ini udah aku saring, udah aku buang airnya Dan ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata Gunakan api cedang cedang kecil ya Biar si kerupuk itu gak nempel di bawah Kemudian untuk selanjutnya kita masukkan sayurannya itu kol Dan ini diaduk-aduk hingga tercampur rata Ini kita masak sampai si kuah atau airnya itu bener-bener surut Biar nanti pas dibungkus di kulit lumpia itu dia tuh gak bocor Dan biar si kulit lumpianya juga gak sobek-sobek gitu ya Ini harus terus sesekali diaduk ya teman-teman Biar kerupuknya itu gak menempel di bawah Untuk selanjutnya kita masukkan 1 butir telur Untuk telur ini di skip aja ya Kalau misalkan buat jualan Nah ini untuk telurnya udah tercampur rata Ini kita masak sebentar lagi karena ini masih agak basah gitu ya Nah kalau ini untuk kuah atau airnya itu udah bener-bener menyusut banget Ini udah mateng Ini tinggal kita matiin kompornya Terus kita tunggu sampai dia tuh dingin Jadi di video kali ini tuh aku mau bikin seblak goreng ya teman-teman Nah ini dia seblaknya udah dingin Udah aku masukin juga ke dalam wadah seperti ini Terus siapkan juga lemnya Aku menggunakan tepun terigu yang dicampur dengan air sampai kental kayak gini Terus siapkan juga kulit lumpia Jadi pertama-tama siapkan 2 lembar kulit lumpia yang disusun seperti ini Ditumpuk tapi agak dilebarin sedikit Terus masukkan seblaknya sebanyak 1 sendok makan Kalau di gram itu sebanyak 30 gram ya teman-teman Terus ini diratain dan agak dipanjangin dikit Biar bentuknya itu nggak kotak ya Terus setelah itu ini kita membentuk risol Untuk caranya itu sesuai dengan kebiasaan teman-teman aja Yang penting rapih dan padat Kenapa harus padat biar si minyak itu nggak masuk ke dalam atau mengendap di dalam Kalau udah seperti ini tinggal kita kasih lem aja Tepung terigu tipis-tipis aja seperti ini Kemudian langsung kita lipat lagi Nah ini dia setelah selesai Ini totalnya jadi 35 pieces Lumayan banyak banget Untuk selanjutnya ini bisa langsung kita goreng di minyak yang udah panas Pastikan minyaknya udah panas Agar minyak yang menempel juga nggak terlalu banyak Dan jangan lupa juga buat dibolak-balik Biar matangnya itu merata Nah setelah warnanya itu berubah menjadi agak kecoklat-coklatan seperti ini Ini udah matang Ini bisa langsung aja diangkat dan ditiriskan Dari segi bentuk ini nggak terlalu kecil dan ini sedang Tapi untuk isian ini bener-bener padat banget Dan untuk balemnya juga ini bener-bener menggoda Merah dan pastinya ini pedas ya Dan ini enak banget Segar, gurih Untuk dalamnya itu ini bener-bener nggak berminyak sama sekali Pokoknya ini enak banget Dan rekomen buat jualan di bulan puasa Ini bisa dijual satuan atau per box kayak gini ya teman-teman Untuk modal, harga jual, dan keuntungan Nanti untuk keterangan lebih lengkapnya Aku bakalan tulis di kolom deskripsi ya Oke teman-teman sekian dulu video untuk hari ini Semoga video ini bermanfaat dan inspirasi teman-teman semuanya Sampai jumpa di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati